What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Gue akan terkena copyright, jadi gue akan kasih beberapa foto aja untuk visualnya Tapi kalo kalian mau liat highlightsnya, kalian bisa search aja di Youtube langsung Dan disitu ada highlightsnya dimana-mana banyak, gamenya super seru banget Menurut gue hari ini Duke lumayan hoki menangnya, mereka menang tipis banget Dengan skor 77-76 atas University of Central Florida Jadi ceritanya pertama adalah Duke itu sempet ketinggalan 76-73 Di 45 detik terakhir setelah BJ Taylor memasukkan free throw-nya Lalu untungnya Duke memiliki pemain sekaliber Zion Williamson Yang mungkin hari ini memperkokoh posisinya sebagai the number one pick mungkin untuk NBA draft berikut tahun ini Dimana Zion berhasil melakukan layup dan mendapatkan foul Walaupun Zion free throw-nya gak masuk, hokinya Duke ada RJ Barrett Yang juga mungkin adalah top 5 pick season ini di NBA draft RJ Barrett berhasil mendapatkan offensive rebound dan langsung melakukan layup Untuk memberikan Duke leading 77-76 dengan sisa 11 detik UCF masih memiliki kesempatan untuk menang pertandingan ini Tapi sayangnya BJ Taylor running shotnya gak masuk Lalu tip-in dari Aubrey Dawkins juga gak masuk Jadi bener-bener Duke menurut gue hari ini survive banget Untuk bisa stay di NCAA March Madness dan masuk ke Sweet 16 Lalu Zion hari ini luar biasa banget 32 poin RJ Barrett berhasil mendapatkan 16 poin Serta juga pemain dari UCF namanya Aubrey Dawkins juga 32 poin Dan tadi ada juga pemain mungkin yang fans Indonesia mungkin belum banyak tau juga Yaitu Taco Fall tingginya 76 menghala Tadi dia berdiri di sebelahnya Zion Zion terlihat kecil banget Tapi tadi Taco Fall juga sempat di first half menghala foul trouble Sehingga menitnya limited banget But ini tadi gamenya seru banget Gue bener-bener pas bangun pagi-pagi Di beberapa grup WhatsApp gue heboh banget tentang game ini Tapi berikutnya juga lawannya Duke ini gak mudah Dimana mereka sempat kalah di regular season Yaitu Virginia Tech Mereka kalah 77-72 Tapi saat itu Zion gak main Jadi sekarang kalau ada Zion menurut gue Kemungkinan besar Duke bisa menggunakan pertandingan lawan Virginia Tech Tapi karena kita udah di Sweet 16 Mungkin kalau gue liat tadi bracketnya Si Reed nomor 1 sama si Reed nomor 2 Semuanya masih hidup nih Masih bisa masuk ke Elite 8 semua Jadi makin serunya gue semoga bisa nonton beberapa game ini nanti But selain Duke Gue mau ngomongin satu pemain Mungkin bisa jadi draft pick nomor 2 Di NBA Draft ini Yaitu John Moran Dari Murray State Nah menurut gue dia ini komplit banget sih Permainannya Dimana kemarin saat lawan market pun Luar biasa statistiknya itu 17 poin 11 ribon Dan 16 asis Jadi John Moran ini Posisinya mungkin boleh dibilang Combo guard Tingginya 6-3 Tapi kalau mungkin di NBA Dia akan bermain sebagai point guard Karena tingginya gak terlalu tinggi-tinggi banget Tapi ini salah satu pemain Gue liat highlight sih di dual game Dia di March Madness Impress gue banget Kemarin walaupun kalah dari FSU Florida State University Tapi dia mencetak 28 poin Jadi menurut gue Fans basket di Indonesia Harus mulai mengenal Seorang John Moran Dan that's why Kenapa gue mau bahas dia hari ini Karena menurut gue Dia bisa jadi number two pick Di NBA nanti Tapi sayangnya Timnya dia sudah kalah Dari FSU Kemarin ini cukup jauh Dengan skor 90-62 Jadi karena tinggal nunggu aja Apakah John Moran Akan di-clare untuk draft Atau enggak Tapi kemungkinan sih pasti akan masuk ke draft Karena draft stocknya lagi tinggi banget saat ini So guys Itu aja video gue kali ini Gue hanya ingin share tentang NCAA March Madness Hopefully ada upset yang terjadi nanti Biar makin seru aja So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace 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 Peace